Hai kembali lagi di channel kita membahas kali ini kita akan membahas memperbaiki atau mengganti armatur dan angkirnya untuk gerinda maktek ini adalah bagian dalamnya untuk gerinda baik ini bisa kita lihat ini adalah armaturnya dan ada juga eh berasnya yang di dalam ada pun alat-alat yang kita butuhkan disini adalah yaitu nya ada tang dan juga obeng eh yang intinya untuk membuka kita pertama kita akan buka disini bagian kepala depannya kemudian kita buka juga casing belakang dan selanjutnya disini kita cek ini kerusakan cukup parah ini bisa kita lihat sudah terbakar di bagian dalamnya dia bagian kumparannya sini jadi ini akan kita ganti untuk langkah penggantiannya kita akan membongkar semuanya dan mengganti dengan yang baru kalau untuk pembongkaran cukup mudah yang intinya kita mengingat saja dimana letak-letak kabel yang itu ini yang kita butuhkan ini gearnya ini kita masih menggunakan gear lama dipasangkan kembali di komponen gerinda kemudian kita bersihkan terlebih dahulu kemudian kita pasang yang baru ini cukup mudah jadi tidak eh mengeluarkan biaya besar untuk membeli gerinda baru biasanya gerinda ini kisaran 400 ribuan kalau untuk super parknya kisaran eh 100 ribuan ini cara pakai tali kita memasukkan kabel agarmu agar mudah memasukkan jadi kita tidak susah-susah untuk eh menyelimkan kabel sehingga kita tinggal menarik kita kencangkan eh bagian kanan dan kirinya secara merata kemudian baru kita menyusun kabel sesuai urutan yang tadi yang telah kita bukan ini juga saya mengganti daripada switch tapi yang sesuai ini masih bisa digunakan kayaknya ini kita ratkan saja sesuai urutan kabel yang sudah kita kelupas dan kita buka tadi kemudian ini adalah kabel listriknya ada masanya di itu untuk masanya atau groundnya itu boleh tidak dipakai karena ada tiga kabel kalau kita mau pakai juga boleh kalau tidak juga enggak papa tapi groundnya tidak ada di sini baik berikutnya kita susun kembali kabel agar terlihat rapi dan seperti baru lagi kalau ada kesempatan boleh dicuci bagian casingnya karena casingnya ini sudah kotor tapi saya kena keburu saya tidak mencucinya saya akan mengarahkan mengarahkan untuk perbaikannya saja jadi kabelnya kita susun ulang sesuai dengan urutan yang telah kita bongkar jadi kita bersihkan dulu tempatnya kemudian kita akan memasangnya kembali seperti semula atau merangkai kembali kita cek terlebih dahulu mana yang kurang dan mana yang belum terpasang kita lihat jalurnya kalau bisa arangnya ini brushnya ini diganti yang baru untuk meminimalisir terjadinya kerusakan berikutnya ini jalur jalurnya bisa kita lihat seperti ini rangkaiannya sweet on-off nya disini kemudian ini adalah terminal sweet on-off nya dan ini rangkaian kabelnya di bagian sampingnya dia ada dua kanan dan kiri dan kanan jadi jumlahnya ada empat jadi kita ikuti aja aturannya ke mana posisi-posisi yang seperti kita buka semula kemudian untuk mengamankan bagian kabel yang terkelupas ini boleh kita netralnya boleh kita isolasi agar tidak terjadi konsolating nih kelihatannya sudah boleh kita pasang nanti eh tutupnya sekian dan terima kasih jadi untuk percobaannya saya tidak mempediokan Insya Allah ini sudah aman 100% karena sudah penggantian superpak baru semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati